Intro Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Master Fakri di channel youtube Kotak Game Nah, di zaman gadget sudah semakin canggih saat ini Mungkin ada beberapa pendapat di masa lalu yang sudah tidak relevan lagi untuk zaman sekarang Sehingga, udah jadi mitos aja gitu Karena faktanya ternyata berbeda Atau pendapat itu dari dulu ya cuma mitos dan nggak worse gitu Nah, untuk membongkar mitos atau fakta seputar gadget Kita nih udah ditemani dengan teman dari Nuts Review nih Michael Yoi Yoi, doyan mulik laptop sama gadget-gadget terbaru gitu Nah, pastinya tahu banget mana yang cuma mitos atau ternyata itu adalah fakta Jadi, gimana nih? Kita mau kupas mitos atau fakta apa aja tuh deh? Oh, kita bakalan mengupas tentang gadget pastinya kayak laptop sama handphone Atau kalau misalnya ada pembahasan mitos-mitos yang lain, boleh juga Oke, Master Fakri Kita mungkin bisa mulai langsung dengan nomor 1 Gadget bisa merusak mata Nah, apakah semengerikan itu? Gimana ya? Kita berdua pakai kacamata nih Kita berdua suka main gadget ya? Mungkin saya kurang easy waktu masih kecil Tapi iya sih, ini udah dari kecil sebelum gue main gadget udah pakai kacamata Jadi nggak relevan sih soal itu Tapi gini, jadi salah satu faktor utama kenapa gadget bisa merusak mata adalah Ada dua cara Satu, kita suka main HP deket Nah, itu tuh bikin daya akomodasi mata untuk bisa melihat jauh itu berkurang Karena dia fokusnya deket terus Kurang latihan melihat-lihat kejauh Iya, iya Jadi kalau bisa main gadget jangan deket-deket gini Sambil tiduran juga nggak boleh? Iya, kalau bisa jangan Jadi, kalaupun misalkan mau main sambil tiduran, ya agak jauhan gini Lebih bagus lagi kalau misalkan nontonnya TV aja gitu Misalnya mau nonton YouTube malam-malam ya nontonnya TV jangan iPad atau HP di depan mata gini Nah, kedua ini masalah radiasi sinar biru Ya, menurut banyak penelitian itu kurang bagus untuk retina Jadinya sebaiknya kalau emang pakai gadget untuk jangka waktu panjang Pakai layar yang udah tersertifikasi bahwa radiasi sinar birunya kecil gitu Dan biasanya di Windows juga ada mode low blue light ya Mode terutama kalau lagi gelap-gelapan main gadget Itu sebaiknya dinyalakan Jadi kalau kita nyalain blue light filternya itu nanti layarnya akan berubah warna atau gimana? Iya, berubah warna Berubah warna Ya, jadi sebenarnya agak kurang recommended juga Kalau untuk pekerjaan yang berkaitan sama visual Misalkan desain Yang harus desain edit foto, edit video itu sebenarnya kurang recommended juga Tapi mau gimana lagi Oke Tapi ya, rata-rata layar zaman sekarang yang laptop-laptop bagus juga zaman sekarang juga udah Tanpa blue light filter pun radiasi sinar birunya udah cukup ngebensi biasanya Oke Karena butuh sertifikasi untuk contohnya iSafe dan lain-lain iCare dan lain-lain itu juga butuh seperti itu Jadi, soal apakah ini mitos atau bukan? Ya, sebenarnya fakta Fakta? Bisa merusak gitu kalau kita nggak hati-hati Dan jangan lupa perhatikan gizinya Gak main gadget kalau kurang gizi bisa rusak juga Oh iya, kurang vitamin A ya? Oke, kita lanjut ke fitos atau fakta yang kedua Apa tuh? Nge-charge terlalu lama, nge-charge baterai ya Bisa bikin baterai cepat rusak Nah, apa sekarang masih bisa tetap begitu? Sebenarnya nggak sih ya Karena ada namanya overcharging protection Jadi, itu baik dari barangnya sendiri Laptop atau HP-nya Terus juga dari chargernya Dari software-nya Itu semua udah pekerja sama Make sure biar kalau baterainya penuh Nggak ada arus yang nge-charge ke baterai Dia langsung bypass ke laptop atau HP-nya itu sendiri Oh, jadi nggak ngisi lagi ke baterainya? Nggak ngisi, ya, disconnect ke situ Tapi untuk HP laptop berapa puluh tahun lalu ya itu fakta 10 tahun yang lalu ya? Iya, iya Sebenarnya aneh pernah juga Lagi nge-charge laptop, bablas ketiduran Oke Dan malam gitu kan, pulang kuliah Nah, pas besoknya langsung baterainya Kalau nggak dicolok, nggak nyala tuh laptopnya Tapi intinya untuk semua HP laptop yang ada di pasaran sekarang itu udah tinggal mitos Saat ini udah mitos Iya Saat ini udah tinggal mitos Canggih-canggih lah ya Iya Dan make sure juga kita pakai charger yang emang bagus gitu Misalnya ada sertifikasi PD gitu kan Atau emang ori, Pak, ini ya Apa? Chargernya Iya Kalau udah jelek, kabelnya kupas gitu dengan ganti aja Iya, iya Jangan dipangisahin, walaupun bisa nge-charge Takutnya listriknya nggak stabil ya? Nggak stabil dan iya Nah, itu yang bakal bisa nge-lusang Jadi gimana nih? Mitos ya jadinya Mitos Mitos Akan bahas tentang HP lagi nih Kalau HP baru Harus di-charge selama 8 jam sebelum digunakan Nah, itu Victos atau fakta? 8 jam tuh lama juga ya Itu nge-charge tidur ya? Kerja aja jam kerja Oke, oke Mas Masri tidur sehari 8 jam? 8 jam Oh, 8 jam Oke, sehat lah Sehat Jadi, sebenarnya 8 jam itu Gara-gara dulu baterai Masih pakai teknologi yang misalnya nickel cadmium ya Yang harus diisisain penuh Terus Diabisin sampe Habis banget Oh, gitu Jadi, itu namanya battery memory ya Cuma baterai-baterai modern Contohnya lithium-ion dan lain-lain itu Udah Udah nggak seperti itu sih Udah nggak punya battery memory Justru kalau terlalu penuh Terlalu kosong Mereka Kurang bagus gitu biasanya Jadi, makanya kan selalu ada battery limiter Dan lain-lain itu Jadi, kayak Mau nge-charge 8 jam Mau nge-charge 8 jam Nggak ada pengaruh Apalagi Aero G Phone Dia ada Yang bypass-nya Iya, iya Jadi, kalau misalnya baterai udah 100% Langsung Nggak nge-charge Udah sama sekali nggak berlaku sih Kalau ada orang counter yang bilang Halsi charge 8 jam pas sampai rumah Ya mungkin dia hidup Di tahun 90-an masih Jadi, ini Mitos 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 atau fakta yang selanjutnya nih Semakin gede megapiksel kamera Foto yang dihasilkan Semakin bagus Apa benar? Jadi, megapiksel itu apa sih? Megapiksel itu adalah Ukuran resolusi Yang Resolusi Mega itu Juta Pixel Pixel Jadi, kalau 1 megapiksel 1 megapiksel Tapi sekarang mana ada kamera 1 megapiksel Sejelek-jeleknya kamera sekarang Mungkin 8-12 megapiksel Dan itu udah cukup Itu udah cukup piksel Untuk menuhin 1 layar 4K Oh gitu? 8-12 megapiksel itu udah cukup Buat bikin wallpaper 4K gitu Dengan kualitas yang tinggi? Nggak, kayaknya tadi Kalau dari piksel doang cukup Tapi sekarang balik lagi Apakah sensor dan kameranya Bagus Dari chipset dan lain-lainnya Kalau misalkan Kita lihat Coba tadi kita tanya ya HP itu berapa megapiksel? 16 16 megapiksel Harganya berapa? 9 jutaan 9 jutaan Gue punya kamera Sony Harganya 50 juta Cuma 12 megapiksel Waduh Jauh ya? Jauh Lebih kecil padahal Tapi bukan berarti 12 megapiksel gue lebih jelek Daripada 16 megapiksel Iya benar Jadi yang sebenarnya Lebih ngaruh itu adalah Soal chipset Terus dari ukuran sensornya Jadi kalau ada ukuran sensor Setengah inch Biasanya HP ya Setengah inch kan Cuma 12 megapiksel Dengan 12 megapiksel Di ukuran Biasanya yang 1 inch Pasti jangan lalu bagus Dengan ukuran megapiksel yang sama Dan ada limit Dimana Megapiksel Misalnya kita mau bikin sensor 60 megapiksel Di ukuran cuma setengah inch Ujung-ujungnya diminishing Diminishing return juga Gitu Gak terlalu maru ya Yang penting sih sebenarnya Kayak untuk sharing di sosmed Segala macem 12 megapiksel Itu udah cukup banget Udah sangat cukup Kecuali kalau kamera-kamera profesional Yang butuh Kayak orang kadang crop Lebih jauh Terus juga untuk printer yang besar Yang mereka 24 megapiksel 30 megapiksel Make sense Tapi untuk orang biasa Untuk kita yang mungkin Mentok-mentok Cuma dilihat di layar Ukuran laptop Ukuran PC Gitu I don't think it's necessary Untuk pakai megapiksel Jauh lebih gini dari Yang ada sekarang Ada handphone 1 jutaan Yang sampai 34 Apa 30-an megapiksel itu Iya dan itu juga Bener-bener resolusinya Gak segitu Jadi ada namanya Quad Bayer sensor Dia ngasih informasinya itu Mosaic-nya itu Sebenarnya dia resolusinya Gak nyampe 30 megapiksel Tapi dihitungnya 30 megapiksel Di upsize aja Iya Gak bener-bener upsize Tapi lebih kayak Super sampling Begitulah Tapi ketika dia disuruh Ngambil gambarnya 60 megapiksel Misalnya sensornya 60 megapiksel Terus dia ngambil full ya Gak sebagus Kamera dengan 60 megapiksel Sejati Oh Oke Jadi Ya Solusinya adalah Lihat review Kotak game Lihat review Lihat review Lalu pasang subscribe guys Snatch review Iya jadi kayak Lihat-lihat Review-nya sih yang paling bener Bukan megapikselnya Jadi Fakta di lapangan lah ya Iya Fakta di lapangan Percuma ada HP 1 jutaan 60 megapiksel Lawan iPhone yang 12 megapiksel Tapi jauh lebih mahal ya Masih Jauh lebih bagus iPhone gitu Sudah Ketahuan Sudah ketahuan Ada harga Ada lupa Iya 3 megapiksel itu resolusi Bukan measure of quality Oke Resolusi Jadi apakah Tadi mah Bisa satu fakta Setengah-setengah Setengah-setengah Jadi maksudnya Gue gak bisa bilang Megapiksel gak ada pengaruhnya sama sekali Tapi Kalau pure dari megapiksel doang Itu Semakin bagus gambarnya Itu juga salah Oke Tergantung teknologi yang dipakai lah Iya Megapiksel hanya salah satu faktor doang Iya HP meledak Kalau dipakai sambil ngecas Waduh Serem banget ya Tapi Sebenernya apa ia begitu? Gue sih pribadi Untungnya ya Alhamdulillah Belum pernah lihat HP meledak Gara-gara ngecas Tapi kalau kepanasan Terus sampai mati Pernah Itu ya Rare case lah Mati tapi gak kebakar Gak kebakar Biasanya mereka udah HP zaman sekarang udah punya Failsafe feature untuk itu Jadi kalau misalkan HPnya overheat atau apa Ya mereka bakal mati Tapi duluan gitu Dibandingin bakal Explosif di overload Meledak Tapi ya itu sih Ada beberapa HP yang Emang Desain baterainya agak cacat Dan Itu pernah terjadi ya Untuk merek tertentu Kita gak usah mention Tapi Kalau masalah ngecas Terus meledak Si Enggak Tapi aku gak saranin HP untuk Dimaingin sambil ngecas Karena itu bakal bikin panas Karena panasnya ada dua Pertama di baterainya Kedua di SOC Dan Kita tahu Panas yang tinggi Untuk baterai itu Gak bagus Ya Bukan meledak risikonya Tapi bakal mengurangi life Dari baterainya sendiri Bisa risiko Gelembung juga Gelembung Dan lain-lain Ya secara short term sih Gak akan meledak Tapi Secara long term Itu akan Harmful untuk HPnya itu sendiri Jadi ini Baterai bakalan meledak Mitos ya Mitos Dan Kalau Dipakai sambil charge ya Langsung meledak Itu mitos Tapi tadi Coba mas Wahri punya HPnya namanya RG Phone Dia punya sistem namanya Bypass Charging Ya Itu mau Sambil di main game Juga tetap aman Karena Ketika bypass Charging Dinyalakan Energinya Distriknya itu Gak ke baterai Tapi langsung ke SOC Dan ke mainboard Lebih aman Jadi kalau emang Suka main game Sambil Nge-charge Belilah ya RG Phone Bukan lagi promo Tapi itu faktanya Nah yang terakhir nih guys Panel OLED Bakalan burn in Mitos atau fakta Aku tanya dulu deh Mas Rahri punya lah Layar OLED gak disini Layar OLED ada di rumah Layar OLED TV Laptop Oh OLED Pasti Zenbook OLED Oh tidak Tidak VivoBook Slate Oh VivoBook Slate OLED Slate OLED Oke Jadi kita lihat Semakin kesini Makin banyak layar OLED Dimana-mana ya Gak cuma HP yang sekarang Sampai HP 3 jutaan pun 2 jutaan aja Ada yang OLED Tapi Tadi VivoBook Slate aja Di bawah 10 juta Ada OLED Sebagai tablet Garis miring laptop Murah Sekarang laptop Murah pun OLED Tapi sekarang Muncul lagi di pertanyaan Dengan OLED dimana-mana Apakah itu Masalah burn in Makin serius Atau enggak Mas Rahri Ada masalah burn in Enggak Masih oke-oke aja Mungkin juga karena Asus sekarang Udah pake sistem Namanya Contohnya OLED Care Jadi dia bisa Ada screensaver Ada Apa namanya Dia bakal ada Refresh Layarnya gitu Biar enggak burn in Jadi Apakah OLED burn in Masih fakta Masih fakta Bukan mitos gitu Masih fakta Tapi ada beberapa cara Untuk meminimalisir itu Dengan fitur-fitur tadi Iya Dan layar OLED modern Yang sekarang udah dipake Kayak E4 AMOLED Dan lain-lain Juga udah Less suspectable Ketak ada burn in Dibandingkan Oled-Oled generasi pertama Kayak 10 tahun lalu Jadi Resiko tetep ada Tapi bisa dimanualisir Ini panel-panel yang lain Juga ada risiko Untuk terjadi kecacatan Di panelnya Maksudnya Untuk saat ini Sebenarnya OLED tuh udah termasuk Teknologi yang matang Sebagai display teknologi Jadi Sebenernya sih Enggak masalah Oke Bisa terjadi Tapi It's not a big concern Anymore Jadi ini masih Setengah-setengah kali Mitos atau tanya Iya Enggak setengah lah Yang penting Dirawat aja guys Jangan Dinyalain terus Layarnya Harus dinyalain juga Screensaver-nya Sebenernya Burn in tuh gara-gara Ada elemen tertentu Yang terlalu lama Di satu titik Misalnya kan Kalau di Raphael tuh Taskbar ya Taskbar tuh paling Raman burn in Kalau di HP itu Biasanya Kalau ada navigation bar Di bawah itu Raman burn in juga Iya Pokoknya harus pake Screensaver-nya itu Biar terjadi Refresh Iya Selama banyak scrolling Banyak bergerak gitu Kalau main game Banyak gerak kan Itu juga Gak masalah Oke Jadi kayaknya tadi Ada beberapa mitos Yang udah kita bahas ya Apakah ada lagi Udah cukup sih Kayaknya itu dulu ya Mungkin dari penonton Kita bisa tanya Apakah Kalau misalkan Mungkin ada mitos-mitos lain Yang belum pernah Kita kupas Atau belum pernah ada Orang yang kupas Mungkin bisa Komen di komentar Kita cari tau lah Lumayan ya Banyak juga Mitos dan fakta Yang kita bongkar Pada video kali ini Jadi lebih kurang Kalian sudah tau dong Mana aja fakta Yang perlu dipertahankan Atau mitos Yang tidak perlu Kerjain lagi Iya Yang penting sih Kita menggunakan gadget Dengan wajar lah Mindful Mungkin ada tambahan lagi Dari Mas Makhri Oke Sampai disini dulu Bersama kita Thank you Mike Iya Pokoknya tunggu aja Mungkin ada part 2 nya Nanti kita bikin Di NotReviews juga Sudah menyempatkan diri Untuk mampir nih Di channel Petak Game Seri juga ya Ada macem-macem disini Oh iya Banyak mainan Banyak mainan Kayaknya NotReviews nih Yang kekurangan mainan Gak ada mainan ya Kalau kamu punya mitos Atau fakta Yang mau dibahas Tulis aja Di kolom komentar ya Mungkin nanti kita Bikinin part 2 nya Bareng Mike lagi kali ya Oke Jangan lupa Mampir ke channel Mike Di NotReviews Oke thank you banget Kotak Game udah Mudang Gue juga dateng ke Kotak Game Sampai nanti Stay safe Stay healthy Oke 親 Spanak Game 背ifu